Waspadalah kasus predator anak lagi-lagi terjadi. Seorang kakek 65 tahun di Medan Sumatera Utara tega mencabuli 9 bocah di bawah umur hingga berlangsung selama 2 tahun. Pelaku bermodus memberikan uang hariah, uang 5 ribu rupiah untuk peraih korbannya. Perancis Silalahi, kakek cabul ini tega berbuat bejat. Tentanggung-tanggung pelaku predator anak ini cabuli 9 anak di bawah umur hingga puluhan kali. Pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2017, rata-rata korbannya berusia 5 hingga 12 tahun. Pelaku melakukan nafsu bejatnya terhadap korban dengan cara merayu korban dengan iming-iming diberikan uang sebesar 5 ribu rupiah hingga 10 ribu rupiah. Dari pegaguan pelaku, aksi bejatnya dimulai sejak cerai dari istrinya pada tahun 2017 lalu. Dari hasil penangkapan petugas, mengamankan jumlah perang bukti pakaian korban dan celana dalam korban. Untuk modusnya pelaku ada memberikan iming-iming hadiah seperti uang atau jajanan dengan memperkerjakan anaknya. Namun anaknya tersebut tidak mengetahui perbuatan orang tuanya tersebut. Nah, jadi anaknya ini mengajak teman-temannya ke rumah sekitar 2 atau 3 orang. Atas perbuatan pelaku terpaksa meregam di sel tahanan polsek medan kota dan terancam hukuman 5 hingga 15 tahun berjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Baharahab, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!